Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya mau ganti baterai ini raket nyamuk teman-teman ini dapat beli second juga lihat merknya lubi nah kita mau ganti baterai dalamnya aja ini pernah saya buatkan tutorial dia pecah teman-teman ya ini ke injek anak saya kebetak itu ya nanti di dalamnya ada baterai HP kita mau pindahkan ke yang warna hijau yang baru ya ini bukan baru ya tapi second tapi maksudnya yang apa adalah rakyat yang barunya bagian kita buka aja kita buka semua teman-teman ini masih masih itu ya masih apa ya mah belum pernah dibuka jadi masih segel lah namanya gitu ya jadi disini ada baut lagi nanti kita toblos kalau segelan kayak gini teman-teman ya kita ada kan toblos mana toblosnya lihat bolong ya ini ada tempat ini namanya masih segel temen-temen kalau sudah bolong ini berarti sudah pernah dibuka ya berarti sudah diservis lah kalau ini belum ya teman-teman ya sudah buka kita lihat terus harus berikutnya kita lihat terus harus berikutnya lumayan susah Oh udah tentunya ternyata sini ada muru lagi temen-temen cek dulu temen-temen ya ini buat ke saluran ya ini ada semacam kayak gini ini cek ya cek buat ke charger mungkin jadi dia akan mengisi ke baterai disini biasanya panjang segini di sini ada charger otomatis ke listrik 220 terus nanti keluar DC berapa polnya nanti masuk ke sini dulu kita cabut ya lihat ya ada ini ya nanti kita akan ganti pakai itu temen-temen baterai HP saya taruh aja di bawah terus kita mau nyopot ini tunggu bagian ini ya cepet lagi ini udah pecah udah putus jadi gua ini sebenarnya masih masih nyala temen-temen ya lihat lihat nih dimasih nyala ya lihat ya masih nyala cuman karena berhubung kalau berhubung dia patah ini masih nyala kita coba ya kita tekan kita tekan tombol lihat ya ini mas merah ya merah ya merah ya merah nah Coba kita sini ya masih bisa cuman kalau berhubung ini pecah tadi saya mau ganti yang ini cuman memindahkan baterainya aja temen-temen ini baterainya temen-temen ya saya baterainya kecil saya akan coba dulu kita pakai gunting kita potong atau kita kita ambil aja pakai Polgar ya tentunya kita pakai itu dulu tersedar . supaya mudah terus kita ini taruh ya teman-teman ya kita taruh aja di bawah sama ininya mau sambung kesini teman-teman ini kita copot aja kita copot bagian ini ya bagian cek terus kita sambungkan sini teman-teman kita cari dulu mana yang positif dan negatifnya kita cari positif sebelah sini ya kita coba dulu kebalik juga enggak masalah temen-temen terus kita cek terus nanti kita tekan oke ya nyala ya teman-teman ya lihat ya terus kita kita taruh lagi di bawah kita tombol ini kita tekan ya teman-teman ya coba ya kita tekan-teman tempelkan ini dulu bagian negatif kita tempelkan terus nanti kita tekan nanti ini ada disini ya kira-kira apakah dia ini setelah kecil temen-temen hati-hati ya lagi aja terus kita tekan tombolnya oh ada ya oke ya oke kita pasang aja dulu teman-teman kita pasang jadi teman-teman kita pasang aja terus kita coba teman-teman ya dia nyala ya ini lampu nyala tapi yang penting saya mau cari ini aja kita lihat ya teman-teman ya kita tempel pakai baterai HP teman-teman lihat tinggal kita taruh aja sini ini yang taruh sini teman-teman sebisa mungkin ya kita selapan aja kalau dia nggak pas ya kita di atas nggak papa nanti kita selapin aja kayak gini nah nah selamat menikmati terus kita pasang ini bolak-balik ke masalah setelah itu kita pasang lagi satu baunya oke kita pencengkan aja selesai kita nyalakan ini nyalakan ya teman-teman terus kita coba pakai ini ya pakai obeng oke matikan mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat hanya sekedar mengganti baterai karena kondisi ini masih oke ya masih bagus hanya karena saya ini patah yang satunya akhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bis damai Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati